Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa hari terakhir ini saya ada beberapa curhatan dari teman-teman yang berbelanja puter pelung via online artinya mereka tidak ketemu secara langsung pada video kali ini saya akan membahas tips untuk jalanan semuanya yang mau membeli puter pelung secara online tips ini bisa digunakan untuk jendengan yang mau membeli atau untuk jendengan para peternak yang ingin menjual puter pelungnya secara online ikuti baik-baik pada penjelasan saya kali ini semoga ada hikmahnya untuk jendengan semuanya cerita pertama dimulai ketika beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang saya tidak tahu siapa orang tersebut tiba-tiba mengontak saya pak saya punya puter pelung yang mau dijual apakah jendengan mau saya jawab aja coba aja pak kirimkan rekaman ke saya semoga bisa saya ambil atau saya tertarik untuk membelinya kemudian kemudian sampai 2 hari orang tersebut tidak membalasi WA saya kemudian 2 hari yang lalu dia mengirimkan sebuah video pak ini rekaman yang saya masukkan lalu ketika saya lihat video tersebut kok saya agak janggal ya karena video tersebut memiliki rekaman dengan model sangkar model ruangan seperti teman saya kemudian ketika saya konfirmasi ke teman saya dia menjawab iya mas itu burung saya lalu saya tanya apakah burung ini saya menjual enggak mas burung ini masih ada di kandang saya saya jadi bertanya-tanya lalu orang tadi kenapa kok ngirim video si A tadi ke saya untuk dijual ke saya disini saya mengambil kesimpulan ternyata orang yang WhatsApp saya itu mau menipu tapi karena saya sudah curiga terlebih dahulu sehingga modusnya gagal yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah kalau jenengan tiba-tiba ditawari oleh seseorang yang katanya memiliki video dan sebagainya oke jenengan ambil dulu videonya lalu diamati kalau di video tersebut kok kayaknya agak enggak enak gitu ya artinya enggak enak itu agak mencurigakan mungkin sangkarnya mungkin atau ruangannya mungkin seperti yang kita kenal jadi ya lebih baik kita konfirmasi ke peternak tersebut atau kalau sangkarnya atau videonya itu enggak ada kayak alamatnya enggak ada watermarknya dan sebagainya lebih baik kita bertanya-tanya jadi saran saya untuk jenengan yang biasa video burungnya lebih baik setelah di video dikasih tulisan mungkin dikasih tulisan nama ternakan jenengan atau mungkin kalau saya sih biasanya ketika habis video burung saya video pakai aplikasi namanya timestamp ketika saya buka aplikasi itu di sana sudah ada tulisan waktunya kapan pengambilan videonya detiknya seberapa sehingga ketika kita melihat tidak ada kesan editing seperti memanjangkan suara dan sebagainya kemudian kita juga bisa memberikan alamat atau logo bitfarm kita saran saya sih untuk jenengan yang terbiasa jual beli melalui online rekam burung jenengan menggunakan timestamp video cerita selanjutnya datang kepada teman saya sebutlah namanya si A si A ini mencari burung yang istilahnya untuk rumah saja walaupun untuk rumah tapi telinga dia itu inginnya burung yang bagus burung yang enak didengar dan menurut dia menyenangkan kemudian dia mulai browsing di facebook mulai browsing di beberapa platform jual beli seperti topopedia kemudian sopial dan sebagainya dia menemukan sebuah burung yang kayaknya bagus kemudian dia transaksi dengan penjualnya lalu deal dan terjadi pengiriman setelah terjadi pengiriman sampai rumah burung ditunggu sampai satu minggu dua minggu kok bunyinya tidak sesuai dengan apa yang dia iklankan juga penjualnya kok tidak respon artinya tidak respon itu ketika habis dikirim kemudian dia tanya tentang perawatan dia tanya tentang bagaimana treatment burung tersebut kok tidak ada respon bahkan nomor WA di blok jadi seperti ini ya jelas kalau dia merasa tertipu jangan salahkan pembelinya karena pertama burungnya tidak sesuai dengan harapan tidak sesuai dengan videonya yang kedua nomor kontak dari peternaknya susah dihubungi disini sih saya bisa menyarankan yang pertama kalau bisa dengan mau beli burung secara online pertama lihat dulu akun dia kalau akun dia akun yang baru dibikin kemudian akun yang seakan-akan ingin terjadi transaksi dan lain sebagainya saya simpulkan atau saya bisa kasih masukkan webbaik jangan transaksi dengan akun-akun seperti itu atau ketika nyindengan mau aman coba lihat history dari facebook dia atau twitter atau instagram dia kalau dia pernah berkumpul atau ikut dalam lomba puter pelung atau bahkan ketika dia masuk dalam komunitas puter pelung saya kira tidak apa-apa transaksi saja sama dia karena kalau nanti ada kesulitan atau ada masalah jindengan bisa konfirmasi ke beberapa teman yang masuk dalam komunitas yang sama sama penjualnya tiga cerita tadi semoga bisa kita menikmanya untuk kita dan semoga kita tidak tertipu dan semoga kita juga tidak menipu karena ramai nya puter pelung menjadikan kita buta mata jujur saja dengan apa yang ada semoga kita mendapatkan keberkahan dari ramai nya puter pelung ini saya samsul arifin dari kandang bonekamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati